Intro Masih bersama kami di Presisi Siang. Ketimbangan akses dalam pendidikan, karir maupun pertemanan menjadi batu sandungan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Orang tua dan komunitas menjadi pematik semangat bagi mereka. Simak cerita Kinan Cahyana dan ibunya dalam menggapai inkluvitas. Dan berikut laporan Benny Rahayu dan Taris Harizi Iman dari VOA. Kinan Cahyana adalah pemuda keturunan Indonesia usia 23 tahun yang lahir dan besar di Amerika. Ia antusias mengikuti acara jalan bersama teman-teman di komunitas best bodies. Kinan juga menjadi salah satu penggalang dana di sana. Hi everyone, I'm joining the Best Buddies Club and I work for Best Buddies. And one thing I don't, I still know that special education, IEP and Nova tutoring. Menurut Ibu Kinan, Mingliarti Cahyana, Kinan didiagnosis berkebutuhan khusus. Waktu pertama diagnosis ya jelas, ini kita berdua itu ini banget lah ya. Maksudnya lewat fase-fase pasti mulai-mulai ya ada sedih, denial. Tapi udahnya sampai terakhir ya bisa menerima. Diagnosisnya itu dia ada macam-macam. Maksudnya dia lewat dari psikologis, udahnya dilihat juga motoriknya, kayak gimana, udahnya social interaction. Membesarkan Kinan di Amerika, Ming terbantu dengan penerimaan masyarakat dan program-program inklusif sejak Kinan masuk usia sekolah. Mereka masih bisa lebih menerima dan juga mereka lebih aware. Sebisa-bisanya orang lebih enggak memandang rendah kayak gitu terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus. Terus udahnya ya udah mulai ada beberapa wadah-wadah di sekolah juga memang ada. Udahnya ada organisasi seperti yang kayak Best Buddies ini atau kalau enggak kayak Special Olympics. Ming juga memperluas wawasannya lewat buku-buku dan berdiskusi dengan sesama orang tua anak berkebutuhan khusus. Yang tak kalah penting menurutnya adalah mengobservasi tumbuh kembang sang anak. Komunitas menjadi sumber kekuatan lain bagi anak berkebutuhan khusus di luar keluarga inti. Best Buddies menjadi salah satu wadah yang membuka kesempatan bagi individu dengan disabilitas intelektual dan perkembangan atau yang dikenal IDD. Beberapa programnya adalah pelatihan karir dan inklusif living yang mempertemukan individu dengan dan tanpa disabilitas. I feel like I'm helping them become more independent, learn new skills, new social skills. And me myself I've learned a lot as well. I've improved my emotional intelligence. Kinan yang hobi berolahraga dan bermain biola itu kini berkuliah paruh waktu jurusan administrasi bisnis di Virginia. Ia ingin menjadi seorang akuntan. Learning-learning important to me. I study very hard. Ming berharap agar orang tua anak berkebutuhan khusus tidak putus asa. Sementara kepada masyarakat awam, ia berpesan. Boleh lebih inklusif sama anak-anak yang special need. Misalnya kayak kalau ngadain acara, boleh diundang yang special need juga walaupun mereka bukannya orang yang populer. Kalau misalnya ada perusahaan yang bisa memberikan kesempatan untuk bekerja yang simple-simple gitu juga. Itu sangat membantu juga. Tapi paling penting untuk orang tua yang punya special need, jangan putus asa, kita terus berjuang. Dari Washington DC, Bani Rahayu, Tarisirizi Iman, Vio. Pemisah tak hanya jatuh cinta pada makanannya, Benny Eng di Sampora Indonesia di San Francisco juga tertarik dengan budaya Jepang. Awalnya bekerja di restoran Jepang di New York, ia merintis restoran ramen di San Francisco. Belajar membuat ramen langsung di Jepang dan restorannya menjadi favorit di Sampora Jepang. Dan berikut laporan Nia Iman dan Andri Tambunan dari VOA. Bagi Zen Endo, ramen adalah salah satu noodle soup atau mi kuwa favoritnya. Saya Japanese, saya pernah mencari ramen sejak kecil. Dan tempat ini memang menangkapi tempat. Jadi kamu seorang Japanese, dan dia bukan seorang Japanese, dan kamu pikir ini adalah benar-benar? Oh, benar-benar. Ben pergi ke Japan, dan dia belajar di sana selama-lamanya. Jadi dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Walaupun saya bukan orang Jepang, the beauty about America is you can serve anything based on love. Saya pikir kalau kamu cinta makanan Jepang, dan punya passion, dan kamu punya energi untuk kerja di restoran, buka restoran, why not? Dan inilah Benny Eng, diaspora Indonesia di San Francisco, pemilik Toraku Ramen, restoran ramen favorit Zen Endo. Kenapa ramen itu spesial buat saya? Karena ramen almost seperti mie ayam atau mie apa aja di Indonesia, it's actually almost the same. But when Japanese people mengambil noodle soup itu next level, jadi mereka tuh lebih konsentrasi dengan quality brothnya, dan kualitas meat yang, daging-daging yang disediakan. Jadi itu lebih challenging untuk saya. Kecintaan Benny terhadap makanan Jepang dan budayanya, tumbuh saat tinggal di New York dan bekerja di restoran Jepang, sehingga ia memutuskan untuk merintis bisnis ramen ketika pindah ke San Francisco. Karena saya selalu interested dengan history, background, dan bagaimana makanan itu merepresentasi culture. Jadi saya mulai pelajarin makanan Jepang dari segi sushi, dari ramen, soba, udon, sabu-sabu, shukiyaki, dan sebagainya. Benny membuka food truck ramen akhir 2016, dan setahun kemudian ia sudah memiliki dua food truck. Setahun berikutnya, Benny membuka restoran Toraku Ramen pertama. Restoran yang berlokasi di Jalan Lombard bersebelahan dengan Kedai Kopiku ini adalah restoran kedua. Toraku Ramen sebetulnya adalah terjemahan adalah ramen truck. Karena kita start it dari truck sebetulnya. Menurut Benny, setiap restoran ramen memiliki perbedaan dan tak dapat dibanding-bandingkan. Seperti di Toraku Ramen, ia tak hanya memakai bahan-bahan tradisional buatan perusahaan Jepang atau yang khusus dipasok dari Jepang saja. Kita juga pakai Anistar, cinnamon, and mandarin peel, to be honest, and also brown sugar. Jadi agak sedikit sweet, caramelized, and it's dangerously good. So, what makes Japanese cuisine a very successful in America? Because the suppliers ship from whether China, Taiwan, or Japan to United States in a proper import codes. Benny memperkirakan restorannya dapat merahup omset sekitar 500 ribu dolar setahun. Dari San Francisco, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Tetap bersama kami Presisi Siang akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.